Kita awal informasi yang pertama, pemirsa rapat paripurna dalam pandangan fraksi DPRD Kabupaten Kudus banyak sorotan yang perlu dikaji oleh pimpinan daerah Kabupaten Kudus. DPRD fraksi PKB misalnya, pemirsa, meminta kepada kepala daerah untuk mengembalikan tunjangan guru swasta senilai 1 juta per bulannya. Rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Kudus dalam agenda tanggapan fraksi oleh anggota DPRD Kudus terkait prestasi yang diraih oleh pemerintah daerah Kudus terkait pendapatan daerah mendapatkan banyak apresiasi oleh anggota Dewan. Akan tetapi, banyak juga yang harus menjadi sorotan oleh pimpinan daerah terkait kurangnya pendapatan retribusi daerah yang hanya mencapai 65% dari target. Tidak hanya itu, dalam pandangan fraksi tersebut banyak hal yang diajukan oleh anggota DPRD Kudus untuk pembenahan Kudus menjadi lebih baik. Salah satunya dari anggota fraksi PKB yang disampaikan oleh juru bicaranya yakni Ahmad Hoyril Badawi. Dalam pandangan yang disampaikan, fraksi PKB meminta kepada kepala daerah untuk mengembalikan tunjangan guru swasta yang merupakan bagian dari visi misi TOP saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Tunjangan guru swasta dalam tahun 2019 diberikan sejumlah 1 juta, dan setelah tahun 2020, tunjangan tersebut akhirnya dikurangi menjadi 300 hingga 1 juta, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. KGS, sesuai janji TOP dulu yang dikampanyekan supaya ini direalisasikan lagi, meskipun untuk tahun ini realisasinya tidak sampai 1 juta, mungkin ada yang 350, 400 ribu, 600 ribu, sampai 800, ini dari partai pengusung kami supaya tidak ada alasan lagi, supaya kembali lagi ke 1 juta. Sementara itu, Ali Ihsan selaku ketua fraksi PKB meminta kepada pemerintah daerah dan juga selaku ketua tim gugus tugas COVID-19 untuk memperhatikan keluhan masyarakat terkait pemakaman pasien yang meninggal dari rumah sakit yang tidak berstatus terpapar COVID-19, namun dimakamkan ala COVID-19. Ali meminta agar pemakaman dilaksanakan selayaknya pemakaman muslim maupun tradisi yang berlaku. Banyak keluarganya yang sakit di rumah sakit, itu ketika meninggal dunia langsung dimakamkan memakai protokoler kesehatan COVID-19, sehingga masyarakat ada yang keberatan, karena ternyata masyarakat keluarganya tidak positif COVID-19. Kalau yang tidak terkait dengan COVID-19, maka biarlah dimakamkan dengan protokol syariat Islam dan dengan budaya yang sudah berlaku. Ali menambahkan dirinya beserta fraksi PKB juga menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada santri di Kudus dengan memfasilitasi pemberangkatan santri keluar daerah, serta melakukan cek kesehatan secara gratis. Mas Rukin, Simpang 5TV, melaporkan.